Oke, dari banyak perkembangan teknologi, mulai dari AI, National Learning, Artificial Intelligence, itu jadi mungkin Anda nggak asing dengan yang namanya TTS atau Text-to-Speech gitu ya, gimana cara membuat sebuah teks, kemudian bisa jadi sebuah audio atau suara yang mungkin bisa kita pakai saat kita pengen buat konten, introduction, pengenalan, dan segala macam poin lainnya, dan itu akan kita bahas di video kali ini. Dan by the way, perangkat nama saya Miko dari upgrade.id, media belajar digital marketing, digital technology, dan juga digital automation untuk memahamkan bisismu. Dan seperti yang saya bilang gitu ya, mungkin Anda ketemu video ini dari exploring tentang gimana cara sebetulnya membuat sebuah audio gitu ya, atau suara gitu ya, yang mana audio itu bukan dari kita rekaman, tapi lebih pada teks, kemudian dia ngomong. Itu kita kenal sebagai namanya TTS atau Text-to-Speech. Dan saya mau bagiin beberapa tools yang saya pribadi suka banget pakai, dari mulai dari satu, dari kualitasnya, kautas audionya gitu ya, kemudian plan yang memang diberikan sama dia, artinya berbayar-bayar gitu, ada yang freemiumnya atau tidak, dan itu yang mungkin kita akan sedikit banyak bahas di video kali ini gitu ya. So, kita langsung aja, tools yang pertama yang saya pribadi gitu ya, suka dengan pertumbuhannya gitu ya, pertumbuhan dari perkembangan si aplikasi ini sendiri, adalah namanya Speechify, dimana hal yang saya suka dari Speechify, selain dari tools-tools yang lain ya, Specify, itu yang kita akan pakai namanya TTS atau Text-to-Speech, dimana ini yang boleh saya bilang, sangat-sangat berkembang gitu ya, salah satu tools ini, sayangnya di sini tuh dia tidak memberikan kita tentang pricing di depan gitu ya, jadi kita memang harus bayar dulu, oh sorry, harus login dulu, oh sorry, sini ada gitu ya, dimana tapi kita biasanya akan login dulu, kemudian mencoba trial-nya, di sini dia bilang ada 10 standard reading voices, tapi yang high quality, kita perlu bayar 140 USD per year setahun gitu ya, kalau Anda mau ikut yang studio-nya, ini yang lebih banyak feature-nya ya, mulai dari kayak ini, voice generation per user, kemudian ada translation gitu ya, ada juga soundtrack, commercial usage rights, ini ada banyak-banyak feature, ya berarti Anda bisa pakai, bayar di 288 USD per year gitu ya, kemudian current plan, Anda nggak punya, kita nggak punya ini ya, commercial usage rights, jadi saya berpada yang akan sangat-sangat menyalankan Anda, memang saat kita pakai ini untuk commercial usage, ya pastikan Anda punya lisensinya gitu ya, balik lagi ke TTS-nya atau text-to-speech dari speechify, yang saya suka adalah kualitas dari audionya yang terus-terus bertambah, bahkan kalau memang Anda nggak asing dengan salah satu contoh-contoh sini ya, entah Stoop Dog atau si Mr. Beast, Anda juga tahu suara-suaranya gitu ya, dimana kita memang bisa buat audio ini gitu ya, dimana kalau kita klik mungkin di bagian text-to-speech, disini ada contoh text yang bisa kita masukkan, ya Anda bisa, Anda bisa clear, kemudian disini Anda bisa suruh dibaca, misalnya kayak Mr. Beast gitu ya, type, paste, and edit text here to convert it to speech, or drag and drop your word, text, or PDF file after you create an account. Nah jadi suaranya menurut saya pribadi itu sangat-sangat bagus ya, benar-benar mirip banget, jadi kayaknya menggunakan voice clone gitu ya, kemudian kalau yang versi Stoop Dog, jadi bahkan di intonasi, paste, and dalam audio yang di-generate, even pakai kaya Stoop Dog tuh bagus gitu ya, menurut saya pribadi gitu ya, kemudian yang narrator nih saya juga relatif suka gitu ya. Nah beberapa kali kalau misalnya speed itu kadang terlalu lambat, kita bisa turunin gitu ya, jadi ke satu misalnya. Jadi ada banyak gitu ya, boleh kita bilang tuh, exclusive license audio tuh baru ada di speechify, setahun saya gitu ya, jadi kalau kita nggak tahu, ke depan mungkin agak banyak yang lain, tapi pada dasarnya ya kita bisa buat hal-hal seperti ini ya, Indonesian buatan juga support, cuman problem yang saya tahu ya, di audio speechify ini kalau support dengan Indonesia, kenapa? Ya karena dia cuma dua sampel audio, jadi contoh kita pakai yang Dharma ya. ketik, tempel, dan edit text di sini untuk mengonversinya menjadi ucapan. Jadi buat saya sih, kalau untuk Indonesian specify kurang wah gitu ya, karena secara audio kualitas dari sourcesnya tuh kurang terasa banget AI-nya, jadi nggak natural gitu ya. Kalau yang agak salah. Jadi masih audionya kedengar sekali dengan kualitasnya tuh masih AI banget, jadi kalau Indonesian, saya biasanya nggak terlalu suka dengan yang specify, saya pribadi suka dengan tools, beberapa tools yang lain gitu ya. Nah, tools yang kedua, yang saya juga suka adalah namanya listener.ai, dimana di sini sebetulnya, saya sukanya sebetulnya adalah saat misalnya Anda punya sebuah website atau blog gitu ya, dimana TTS-nya bisa otomatis dari articles, jadi kita nggak harus copy-paste artikelnya gitu ya, itu yang saya suka dari listener, dimana secara pricing, dia ada juga TTS-nya atau text-to-speech, jadi sangat-sangat membantu, bahkan dia juga ada API yang mungkin kalau Anda develop something gitu, bisa membantu juga gitu ya. Di pricing, dia juga ada free dengan 1000 words per month, dengan 20 downloads, jadi relatively Anda bisa coba-coba gitu ya, kemudian Anda bisa juga lihat plan-plan dia lain dengan harga-harga yang mungkin Anda bisa lihat di sini gitu ya. Nah, apa yang saya suka dari listener adalah, sekali lagi tadi saya bilang ya, saya membuat artikel blog atau website, karena memang kita di-upgraded juga punya artikel-artikel blog, dan di artikel blog gitu ya, kita biasanya suka banget saat create new views over, kita berangkat dari artikel URL. Jadi artikel URL itu membuat sebuah website, jadi kalau kita buat, punya website blog sendiri gitu ya, kemudian kita pengen ada yang bacain lah, simpelnya gitu. Contoh kalimat obat-obatan yang meyakinkan, misalnya ini artikel yang baru ya, di-release, misalnya seperti ini, atau kayak gini aja ya, saya ambil URL-nya, dari URL kemudian kita paste di sini, kemudian ini, dia akan otomatis bisa mem-parse artikel bodinya. Kadang-kadang dia bisa juga error seperti ini, kadang-kadang ya, jadi di beberapa case, kadang bisa kayak gitu, di case lainnya, kadang-kadang gak juga sih. Kalau misalnya memang kayak gini ya, di case ini gak bisa, mungkin agak error, di editor kita pakenya, jadi kita tinggal paste kayak gini, kemudian kita tinggal, biasanya cuma membuat jeda-jeda gitu ya, pada dasarnya. Oke. Oke, jadi, most likely pekerjaannya akan begini ya, ini kalau kita gak ada script ya. Oke. Kemudian, di sini kita akan pilih voices-nya, di sini Anda bisa coba banyak hal, ya kebetulan saya punya account yang memang premium, jadi ada kualitas audio yang sifatnya ada ultra, premium ada clone-clone, kita gak pakai ya, karena kita memang belum meng-clone audionya, jadi pilihannya kalau gak premium ya ultra gitu ya. di sini kalau yang ultra, ini kualitas audionya sebetulnya bagus sekali gitu ya, jadi boleh saya bilang ini premium banget. jadi secara audio itu bagus ya. Jadi kalau kita dengar intonasinya, pace dia ngomong cepat atau lambatnya, itu bener-bener natural banget. ada beberapa yang masih kerasa bot banget, ada yang kualitasnya udah menurut saya bagus banget ya. Nah, di premium, di audio yang premium, itu ada pilihan, baru ada pilihan yang Indonesian gitu ya, jadi Indonesian, ada beberapa audio selesai ya, ada adi, gadis, kamala gitu ya. Pendengar menggunakan pembelajaran mesin cloud, untuk memberi Anda suara air terbaik. Jadi ini bener-bener kayak news anchor gitu ya, pembaca berita. Pendengar menggunakan pembelajaran mesin cloud, Nah, ini masih kerasa banget AI-nya ya. Jadi saya pribadi kalau di voice, saya suka pakai yang soundnya RD ya. Yang ini tuh yang non-premium misalnya saya. Nah, jadi capis, dia nggak lambat, terus gitu AI-nya masih kerasa banget. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi menurut saya yang paling bagus itu masih yang RD ya. Jadi sekali lagi, memang masih kerasa banget dengan AI-nya, tapi so far menurut saya sih masih good gitu ya, dalam kualitasnya. Kemudian kita paling tinggal pilih voice seperti ini, kemudian Anda udah masukin text ini, kita bisa membuat play blog tuh, nanti dia akan coba bacain spesifik kalimat ini doang gitu ya, dalam satu bracket. Ya, biasanya nggak lupa, saya ganti judul sini ya. judul, artikel gitu. Di case ini kan kita pakai judul ini ya. Jadi saya biasanya akan ngubung judulnya kayak gitu. Nah, ini audio udah generate. Dalam industri farmasi yang serba cepat dan kompetitif saat ini, seni membuat kalimat iklan obat yang meyakinkan sangatlah penting. Dengan banyaknya produk yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen, menonjol dari yang lain membutuhkan pesan. Nah, jadi sekali ya, buat saya yang suara adi tuh udah lumayan bagus, dan kadang textnya kita bisa bilang bahwa ini oke, tinggal kita save, kemudian dia tinggal di export as a whole ya. Jadi biasanya cuma sesimpel kayak gitu ya. Export, kemudian kita... Dalam industri farmasi yang serba cepat dan kompetitif saat ini. Jadi kita tinggal export, kemudian pengen buat format yang mp3, kemudian separate, separate nggak terlalu banyak kontak-kontak ini ya. Saya biasanya tinggal convert, export, beres kayak gitu. Jadi sesimpel ini ya, saya biasanya kalau buat di listener, go to dashboard, kemudian juga ada beberapa voiceover yang lain. Jadi namanya voiceover ya, kalau dalam hal itu. Nah, kayak gini, saya juga lumayan sering pakai gitu ya, kalau Anda perhatiin di sini. Kemudian tools ketiga, selain dari part ini yang saya suka pakai, juga ada namanya speech key gitu ya. Jadi yang tadi adalah speech fight. Ini adalah speech key. Basically mirip seperti semua yang lain gitu ya. Ini sport Indonesia. Kenapa saya suka speech key? Boleh saya bilang ya, dari ketiga tools itu, kualitas bahasa Indonesia terbaik menurut saya punya speech key. Oke? Terlepas dari, sekarang kita cek dulu ya, masalah pricingnya mungkin. Biar Anda nggak kebayang dan nggak kaget ya. Yang sesuatu saya suka dari speech key, sebetulnya adalah kualitas audio, voice cloning dari si AI-nya yang menurut saya itu bagus gitu ya. Di case ini, Anda bisa buat 2 free voice generation dengan 1000 karakter limit per project gitu ya. Artinya yang tadi ya, mirip seperti voiceover. Kemudian di project, ini contoh gitu ya, Anda bisa create project. Saya mau contohin Anda, kita akan buat sebuah, apa namanya, sebuah story ya. Buatkan cerita, dalam bentuk, buatkan naskah, naskah cerita, bisa ya, cerita, dengan, cerita pendek aja ya. dari sudut pandang orang per, orang kedua aja kali ya, ke pertama ini ya, yang edukatif. Misal seperti itu ya. Nah tinggal, boleh generate pakai, cgpt boleh ya gitu ya. Di case ini saya pakai, tools lain juga. Nah, misalnya kayak gini ya. cerita-cerita matahari mulai, menanggungin bumi, dan setelah hangat, aku memulai hari dengan selipat. Nah, ini cerita yang boleh ada ya. Satu fitur yang saya suka dari speech key, karena dia bisa buat sampai up to 10.000 karakter, jadi sangat-sangat membantu ya, kadang-kadang kalau yang saya sering temuin, di tools-tools, ttss jenis, itu kadang-kadang bisa cuma dapat, yang berapa sih? Kadang bisa dapat cuma 1.500, gitu ya, kadang 2.500, jadi kalau kita pengen buat audio yang panjang, itu kualitasnya agak susah gitu ya ketemunya. Jadi saya pribadi kurang suka di bagian situ. Di sini saya mungkin nggak akan terlalu panjang, ambil contoh, saya mungkin akan ngambil 2-3, 2 paragraf aja lah ya, pada dasarnya. Di sini saya akan stop dulu deh. Jadi saya biasanya cuma buat kayak gini, kalau buat kita udah oke, kayak gini ya, cuma begini doang. Tadi saya lupa ya, apa tadi? Kita lihat di history, judulnya apa tadi? Mystery Hutan Mangrove. Oke, di sini saya buat Mystery Hutan Mangrove, select speaker. Nah di sini, kita bisa pilih Indonesian. Nah ini audionya banyak ya, jadi pilihan audionya banyak, dengan namanya yang bervariasi, kita juga bisa dengerin, satu persatu suaranya. meditasi dapat mengubah struktur otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Jadi ini, ngomongnya memang Bersambung Indonesia, tapi lebih ke bule gitu ya, bule dengan Bersambung Indonesia. Ini juga, oke ya, sing-sa-sa selamat ya. Meditasi dapat mengubah struktur otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah jadi audionya memang beda banget gitu ya. Meditasi dapat mengubah struktur otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah jadi ini juga, meditasi dapat mengubah struktur otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah jadi agak totally different ya, tools satu, tools kedua mungkin relatif mirip, kalau buat saya gitu ya, tapi yang speech-y, itu beda banget ya. Meditasi dapat struktur otak. Nah ini gak make sense, ini gak suaranya gak pas menurut saya. Saya biasanya suka tuh, kalau gak. Arnie Saunders ini saya suka, Diana Brown. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan cewek, tapi lebih ke news anchor ya. Female narration. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai. Ini juga lumayan gitu ya. Jadi Anda bisa coba-coba dengerin sendiri gitu ya. Saya sendiri suka tuh punya, soal suara di speech kita suka punya Tommy Cotwell ya namanya. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran. Jadi perasaan itu suaranya lebih, gimana ya, lebih, gak terlalu terkat. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu gak terlalu bot banget, ya walaupun kerasa sih sebetulnya botnya. Cuma maksud saya tuh secara intonasi dia agak sedikit unik lah, dia agak seperti bot pada umumnya gitu. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan. Jadi kita sekali lagi ya lihat, agak banyak variasi secara... Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran. Dia tuh agak beda banget. Nah ini misalnya suara ini kayaknya merasanya menarik. Jadi suaranya sangat-sangat low banget. Jadi kita tinggal klik pakai dial-on background gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Sayang kita gak bisa dengar audionya kayak gimana gitu ya. Tapi harus tunggu jadi kelar gitu ya. Baru kita bisa lihat. Oke. Jadi disini dia akan recording dulu voice-overnya. Kurang lebih berapa menit lah ini gitu ya. Jadi ada fitur-fitur lain seperti audiogram. Ini juga buat saya. Kadang-kadang saya suka pakai audiogramnya. Nanti saya kasih lihat ke Anda ya. Audiogram itu kayak gimana. Biar kita bisa ada bayangan nih. Jadi setelah yang dari buat voice-over, kadang-kadang mungkin Anda mau buat nge-share ke media sosial. Kemudian audiogram itu yang gerak-gerak gitu ya. Ada audio yang gerak. Nanti saya kasih lihat ke Anda. Basically sekali lagi saya gak cuman men-sharingkan gitu ya. Apa yang tools apa yang kita pakai gitu ya. Untuk apa yang kita production kita gitu ya. Terlepas dari sekali lagi ya. Harga kadang-kadang ini bisa Anda bisa pakai buat audiobook production. Saya juga pernah coba. Nah ini udah beres ya. Jadi udah beres nih. Kurang lebih dua paragraf tadi menghasilkan 36 detik. Nah kita dengar sama-sama ya. Sebelum Sebelum saya buat Sebelum saya buat terlalu jauh ya. Di sini saya bisa request buat audiogram gak sih? Coba ya. Saya klik edit audio. Audio editor ini buat saya juga bagus ya. Karena kadang-kadang kita bisa mengubah beberapa kata-kata khusus. Agar Apa namanya Kata khusus itu juga bisa dibuatin gitu ya. Kemudian kalau Anda mau buat ini Dia mau stop di bagian tertentu Dia mau lebih cepat Lebih lambat Itu juga bisa. Kayak gini tuh Kan dia buat per kalimat ya. Di kalimat ini Misalnya speednya Anda mau naikin. Nah itu bisa juga. Jadi di kalimat tertentu Atau misalnya di kalimat tertentu Itu kita mau dia Lambat sebaliknya. Misalnya kita juga perlambat gitu. Jadi buat saya ini sangat-sangat-sangat Paling banyak sih pakai ini ya. Nah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Contoh audionya seperti apa. Di sini harus muncul dulu ya. Apa namanya? Bentar ya. Saya curiga karena kita belum nge-save disini. Karena bahan dianggap sebagai Vals atau Vals yang baru ya. Export to final video. Toss production underway. Kayaknya ini kudu buat di awal nih. Selesai ya. Enggak sih. Coba ya. Music ini juga bisa ya. Namanya tuh music generation. Saya pribadi agak jalan pakai. Cuman ya Anda bisa iseng-iseng cobalah. Gitu ya. Oke. Ini udah ready harusnya. Biasanya sih saya selalu ngeliat Kalau ini tuh udah muncul apa enggak Angkanya ya. Jadi minimum, maksimum dari audionya. Kalau kita download bisa enggak? Bisa ya. 800 KB-nya. Nah ini udah muncul ya. Nah ini kalau udah muncul Kayak gini udah baru bisa nih. Oke. Matahari mulai menaungi bumi Dengan sinarnya yang hangat. Aku memulai hari dengan semangat. Namaku Arya. Seorang siswa SMA yang memiliki Kegemaran menjelajahi alam. Nah itu ya. Cuman pas. Audionya enggak pas sama scriptnya. Karena suaranya ngebush banget. Dewasa sekali gitu ya. Tapi scriptnya adalah Pakisnya memang aku enggak make sense ya. Hari itu aku bersiap Untuk petualangan edukatif Yang tak terlupakan. Tujuanku adalah hutan mangrove Yang terletak di pinggiran kota kami. Dengan ransel di punggung Dan buku catatan di tangan. Di case ini Yang Dylan Becker Menurut saya ya Enggak terlalu pas. Karena secara pronunciation Dia kurang Kurang Indonesian banget. Jadi Ya Anda harus cari-cari dulu Mana audio yang lebih pas lah gitu ya. Voicenya gitu ya. Dylan Becker menurut saya Tadi enggak terlalu pas ya. Jadi ya Sekali lagi ya. Anda bisa coba-coba Lagi yang lain gitu ya. Part dasarnya gitu ya. Minimal Anda dapat Ideanya Biasanya tuh Habis dari fase Di awal tadi Saat kita udah buat Text to speech ini. Kemudian kita bisa buat dia Feeling audio kita. Berarti kan kita Nggak perlu rekaman lagi gitu ya. Kemudian tinggal masuk Dalam production ke Video. Sehingga itu bisa jadi Satu content yang Jadi atabres. Jadi Sekali lagi itu Salah satu Tools yang bisa membantu kita Merubah dari text Jadi audio Atau suara. Dan Itu aja sih sebetulnya Poin yang mungkin saya bisa sampaikan Pada video kali ini. Kalau memang Anda punya pertanyaan Anda pengen Hal-hal yang diselesaikan Feel free Buat tulis komen di bawah Dan Kalau memang Anda Belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Di channel kita Untuk dapetin video-video Terbaru Seperti digital mounting Digital technology Dan juga digital automation Dan itu aja Dari saya Niko Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain